Inilah momen saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memakaikan peci hitam bungkarno kepada Ganjar Pranawang bakal calon presiden PDIP yang baru saja ia umumkan. Sembari membungku, Ganjar tampak tersenyum saat dipakaikan peci hitam oleh Megawati. Begitupun dengan Mega, ia terlihat semeringnya saat memakaikan atribut penting bagi kader PDIP tersebut. Dalam pidatonya, Mega juga mengungkap alasannya memberikan kopiah hitam untuk Ganjar. Menurut Mega, kopiah adalah identitas nasional sebagai bangsa Indonesia yang sekaligus menggambarkan sikap religius seseorang. Kami, saya sebagai Ketua Umum akan memberikan sebuah kopiah karena kalau kita melihat budaya orang Indonesia itu sebenarnya berkopiah dan bungkarno mengatakan itu adalah identitas dari nasional kita, nasionalisme kita yang disebut nasional dan religius. Semoga hal ini dapat dijadikan sebuah simbol bagi seluruh rakyat Indonesia siapapun tidak melihat agamanya tetapi tentunya harus sebagai warga bangsa. Megawati mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dari PDIP. Pengumuman itu disampaikan di Istana Batu Tulis Bogor pada Jumat 21 April 2023. Saat pengumuman tersebut, Megawati didampingi Presiden Jokowi Dodong, Ketua DPP-PDIP Prananda Prabowo, dan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani. Kusat pengumuman bakal capres, Megawati memerintahkan para kadar hingga seluruh eksekutif partai untuk turun ke akar rumput demi memenangkan Pemilu 2024. Terima kasih telah menonton!